Selamat datang kembali bagi yang masih terus mengikuti kelanjutan serial Fauda. Kita sampai di dua episode final yang menutup serial ini. Yang mana episode lalu menceritakan bagaimana Kubu Hamas berencana untuk menghabisi Panther. Sedangkan Doron sendiri bahkan sempat dipenjara oleh Israel. Meski Israel mengetahui Doron memang berhasil menyusup ke dalam kru Abu Ahmad untuk mengeksekusi operasi penyerangan yang diberi tajuk Al-Buruk. Apakah di akhir serial ini Doron bisa bertemu sekali lagi dengan Abu Ahmad? Dan apakah dirinya bisa mengelabui kru Panther dengan menjadi pelaku penyerangan bunuh diri ini? Kita saksikan videonya bersama. Di siang ini, Abu Khalil sedang memberikan santunan kepada seorang bapak yang putranya dianggap mati syahid bagi Hamas saat tiba-tiba dirinya diculik oleh Israel. Abu Khalil lantas dihadapkan dengan Kapten Ayub. Ia diinterogasi karena juga merupakan anggota Hamas yang paling banyak memiliki masalah individu. Abu Khalil terbukti menggelapkan dana sebesar 5 ribu dolar bantuan Hamas yang dikirim dari Amman Yordania. Dan agar Israel mau tutup mulut akan hal ini, Abu Khalil harus mengatakan di mana Abu Ahmad berada. Namun sebagai orang yang berpengalaman, Abu Khalil sendiri lumayan piawe dalam mengelak. Ia mengatakan tak tahu menau mengenai keberadaan Abu Ahmad. Meski dirinya juga mengaku telah memberi Abu Ahmad sebuah koper berisi gas sarin sebagai senjata utama dalam operasi Al-Burok. Kapten Ayub tahu ini bukan hal sembarangan. Gas sarin ialah zat yang memiliki kapasitas 500 kali lebih mematikan dari racun cyanida. Ia pun langsung membicarakan hal ini kepada Menteri Gideon. Agar bisa melepas Doron sekaligus membiarkannya untuk menyelesaikan misinya. Memburu terus Abu Ahmad. Gideon Avital sendiri akhirnya terpaksa menyetujui. Ia jelas tak mau ada serangan yang dianggap Israel sebagai terorisme sadis ini selama ia memimpin sebagai Menteri Pertahanan. Maka dijemputlah Doron di rumah penjaranya. Ayub bersama Steve di sini mengungkapkan pada Doron jika ia diperbolehkan menjalankan rencananya sebagai pelaku utama penyerangan sesuai keinginan dan rencana Abu Ahmad. Dan jika nanti dirinya bisa selamat, maka Menteri Gideon akan mengampuni dan membebaskannya dari segala tuntutan kesalahan. Setelah ini Kapten Ayub pun lantas menuju ke rumah sakit Israel. Ia menghadiri sebuah acara kecil untuk memberi selamat kepada Abir yang telah sukses dalam operasi mata kirinya. Dan pada saat berbincang berdua dengan Nasrin, Ayub segera memberinya tiga buah paspor untuk ke Berlin. Segalanya tampak telah diatur oleh Israel sedemikian rupa melalui Kapten Ayub. Nasrin hanya tinggal menaiki taksi untuk menuju ke hotel di Tel Aviv agar beberapa hari kemudian segera terbang pulang ke rumah orang tuanya di Berlin, Jerman. Bahkan anak Nasrin yang bernama Ahmad telah berada dalam fasilitas Israel kini. Sedangkan di sisi lain, Steve mengantar Doron untuk pulang ke rumahnya setelah beberapa minggu lamanya berada di wilayah Palestina. Tapi bukan rumah Doron yang dituju. Steve mengarahkan mobil ke rumah terakhir mendiang boas di pemakaman Yahudi. Mereka menyempatkan untuk berziarah dan mengirim doa bersama. Sementara itu di persembunyian Abu Ahmad Sangpenter, telepon datang dari Umi Basir, memberitahukan kepada Abu Ahmad jika Israel telah berhasil menculik Ahmad putra bungsunya. Abu Ahmad pun lantas berusaha menenangkan ibu kandungnya, mengatakan jika memang sudah niatan Nasrin untuk meninggalkannya dan kembali ke Berlin. Laksana pecah kepala Abu Ahmad menghadapi semua ini. Segalanya terjadi begitu cepat dan ia tak menyadari jika Israel sudah mengerjainya sejauh ini. Belum lagi Hamas juga sudah terang-terangan mengincar kepalanya. Beberapa jam kemudian Nasrin bersama Ahmad dan Abir sampai di hotel yang berada di kota Tel Aviv. Dimana ia ingin menghabiskan waktu yang ada sekarang bersama kedua bocah ini, sebelum memutuskan untuk benar-benar minggat dari tanah Palestina. Nasrin sungguh bahagia melihat kedua anaknya masih bisa bersenang-senang bersama. Ini berbeda jelas dengan kondisi anak keluarga Doron, yang kini malah menodongkan pistol ayahnya tepat di hadapan Naor. Ido dengan berani memaki Naor, menganggap gara-gara Naorlah Doron tak pulang ke rumah. Gali pun akhirnya muncul dan berusaha menenangkan Ido. Tapi di saat yang sama pula, Doron berusaha sabar dan segera mengusir Naor keluar. Untuk selanjutnya ia pun melanjutkan reuni penuh rindu dengan anak-anaknya. Kita beralih kepada Shirin yang kini terus dalam pengawasan Walid, sepupunya sendiri yang berniat menikahinya. Dan memang Walid kesini untuk menanyakan apakah Shirin bersedia menjadi istrinya. Walid bahkan sudah membelikan Shirin sebuah cincin dan dengan nekat terus merajuk seperti bocah. Memojokkan Shirin hingga sang dokter ini pun untuk sementara ini menyetujui lamaran Walid. Namun kemesraan seperti Shirin dan Walid ini tak tampak di rumah tangga Doron. Gali akhirnya mengaku jika ia memang menikmati saat-saat bersama Naor selingkuannya. Doron sudah lama tak memperlakukannya sebagai istri. Sedangkan Gali sudah berjuang bertahan bertahun-tahun dengan suami seperti Doron yang lebih menyayangi pekerjaannya daripada istrinya sendiri. Apalagi setelah Boaz mati, Gali memang menganggap kematian Boaz ialah ulah Doron. Sementara itu atmosfer serius tampak di ruangan Abu Ahmad. Ia menerangkan kepada Walid jika mereka akan menyerang Israel dengan bom berisi Gazarin. Gazarin ini akan ditujukan untuk meledakkan salah satu sinagog Yahudi di Tel Aviv sewaktu jam ibadah umat. Abu Ahmad berharap dengan penyerangan ini Israel akan segera melancarkan balas dendam secara kejam dan besar-besaran kepada rakyat Palestina. Dan jika sampai jatuh korban rakyat Palestina dalam skala besar, maka negara-negara Islam lainnya pasti akan ikut berperang. Termasuk dengan Iran yang dianggap sebagai salah satu negara Islam terkuat di dunia. Pasti jelas akan membantu Palestina. Ini akan menjadi perang besar yang dinantikan oleh Abu Ahmad sendiri. Kesokan harinya, Walid mengamati Samir yang mempersiapkan perangkat elektronik untuk mengaktifkan Gazarin yang akan dipakai Doron nantinya. Sementara itu briefing dilakukan singkat di markas Mourinho yang kini diaktifkan kembali oleh Menteri Gideon. Dalam briefing ini disebutkan jika Doron diharuskan membawa rokok berisi alat pelacak sehingga semua anggota squad bisa mengikutinya. Maka tepat pada pukul 10 pagi, di selatan Ramallah, di tengah pasar lama Beitunia, squad Doron bersiap men-tackle rencana Abu Ahmad. Doron menampakkan dirinya sendirian saat ini. Hingga akhirnya sebuah taksi berwarna kuning menjemputnya dan membawanya pergi. Sisa squad yang lain pun terus mengikuti dari belakang. Hingga akhirnya taksi ini menurunkan Doron di area pembuangan mobil bekas. Dan ia pun segera memasuki sebuah kompleks bangunan. Pergerakan Doron ini pun terus dimonitor oleh Mourinho yang berada di markas. Ia memerintahkan beberapa drone Israel agar terus mengawasi dari angkasa. Seakan tak mau kecolongan lagi. Ketika Doron sampai di dalam, ia disambut oleh Walid dan dikenalkan kepada sosok Khalid si Yaudi, driver yang mengantar amal di episode-episode yang lalu. Yaudi segera menjelaskan mengenai rompigas yang akan dikenakan Doron dalam aksinya nanti. Ia pun segera memerintahkan Doron untuk mengambil wudhu. Sejauh ini tak ada yang mencurigai apapun. Doron pun bahkan diajak sholat sunnah bersama dengan Khalid. Berikutnya semua barang Doron pun disita. Dompet, handphone, termasuk bungkus rokok Doron. Ia mengatakan Doron harus sepenuhnya suci saat menjalankan misi Al-Buroq ini. Tak boleh ada tembakau melekat di tubuhnya, memaksa Doron menyerahkan alat pelacaknya sendiri. Selanjutnya Doron pun mulai dikenakan rompi bunuh diri, tanpa ekspresi Doron seketika berubah. Ia baru merasakan ciut nyali saat mengenakan rompi pembawa maut ini. Tapi ada satu elemen yang kurang di sini. Khalid masih merahsiakan penggunaan gas sarin pada Doron. Di lain pihak, Walid kembali mampir ke kamar hotel Shirin, calon mempelainya yang juga sepupunya sendiri. Walid dengan wajah gembira membicarakan rencana pernikahan mereka kepada Shirin, yang selalu tampak dingin di hadapan Walid. Sampai pada akhirnya, Shirin pun memberanikan diri untuk menolak Walid. Pernikahan antar sepupu dekat ini sangat absurd. Mereka keluarga dekat dan tak seharusnya menikah. Ini membuat Walid yang masih kekanak-kanakan ini sangat-sangat kecewa. Walid menyangka ini semua gara-gara pria bernama Amir Mahajne. Amir yang juga nama alias dari Doron. Selanjutnya dengan kenekatan remaja, Walid yang bersumbu pendek ini langsung menuju ke kantor Badan Intelijen Palestina. Ia ingin berbicara menemui Abu Mar sekaligus si Amir Mahajne ini, pria yang ia tengarai menjadi penghalang cintanya kepada dokter Shirin. Tapi nyatanya kenekatan Walid ini masih dianggap remeh oleh orang-orang di sini. Walid pun akhirnya didudupkan di hadapan Abu Mar. Ia pun langsung mengadukan Amir Mahajne dan menuntut pertanggung jawabannya. Tapi dengan tenang, Abu Mar menerangkan jika tak ada anggotanya yang bernama Amir Mahajne. Yang ia tahu nama samaran Amir Mahajne ialah seorang tentara Israel. Seorang Yahudi anggota pasukan khusus yang kini juga tengah direkrut oleh Abu Ahmad. Sebagai pelaku utama operasi Al-Burok. Ia adalah Doron Kavilio atau Doron Kabilo. Sedangkan sekarang, masih tenang dan kalem situasi di posisi Doron. Khalid mengatakan kepadanya jika Doron akan segera bertemu dengan Penter. Doron pun berpura-pura kaget karena kebanyakan orang awam Palestina meyakini jika Penter atau Abu Ahmad ini sudah mati sejak dulu. Tapi tiba-tiba Walid menelpon. Ia membawa fakta dari Abu Mar untuk segera disampaikan ke Khalid Yahudi. Info bahwa Doron ialah seorang mata-mata Israel dan anggota counter teroris negara Zionis. Walid pun segera memerintahkan untuk membuang semua barang Doron sejauh mungkin dan segera membunuhnya. Demi mendengar ini semua, Khalid pun langsung bertindak cepat. Mureno dimarkas infokan jika alat pelacak mereka sudah bergerak menjauh dari lokasi yang sekarang. Ini sekaligus mengecoh mobilitas squad Doron. Steve dan kawan-kawan segera mengikuti mobil pickup ini. Tak tahu jika Doron masih di dalam bangunan. Dan kini, Khalid Yahudi pun langsung menodongkan pistolnya. Sementara itu niat menggerbekan pun langsung dilakukan di tengah perjalanan. Tapi sayang ternyata tak ada Doron di dalam mobil. Mureno pun segera memerintahkan mereka untuk kembali ke area awal. Di tempat lain, Abu Ahmad sedang mengaji saat Walid mampir dan menunjukkan sebuah video yang didapatnya dari Badan Intelijen Palestina. Tampak rekaman saat Doron ditangkap oleh anak buah Abu Ma'radan. Terlihat Doron berbicara dalam bahasa Ibrani kepada Kapten Ayub. Penter tahu hanya orang Israel lah yang bercakap dengan bahasa Ibrani. Kita kembali ke tempat Doron. Khalid sudah bersiap mengeksekusi dan menyuruh Doron membaca doa Yahudinya. Tapi Doron malah membaca syahadat. Masih berharap bisa mengecoh Khalid sebelum akhirnya. Abu Ahmad terus mengamati video ini. Ekspresi mukanya tampak seakan tak percaya. Sekaligus kecewa dan pahit. Bagaimana mungkin perwira Hamas sekelas dirinya? Seorang pejuang ulung dan legenda hidup yang memiliki julukan Panther ini. Bisa tertipu mentah-mentah oleh sosok Doron. Sedangkan di belakang Walid sudah memantapkan hatinya. Usai penggerbekan tampak semua skuad Doron masih selamat. Saat ini Doron sedang mengkonfrontasi Naor tentang perselingkuhannya dengan istrinya. Naor sendiri mau tak mau berterus terang dan mengakui jika ia memang jatuh cinta kepada Gali. Sebelum Walid akhirnya menelpon HP milik Khalid Yahudi menanyakan situasi. Tapi hanya suara Doron yang didengarnya. Walid pun mengerti jika situasi sudah di luar kendali saat ini. Dan krunya sudah kalah telak. Beberapa jam kemudian Kapten Ayub beredar di kamar Hotel Nasrin. Ia memberitahukan jika Abu Ahmad sudah mati. Bukan Israel yang berhasil membunuhnya. Tapi malah anak buahnya sendiri. Kesokan harinya, Doron menjemput dokter Shirin dan mengajaknya kencan sambil sarapan berdua. Tapi saat di restoran, pesan masuk dari Walid yang mengirimkan video milik Abu Mar. Video yang sama yang diperlihatkannya kepada Abu Ahmad. Tak perlu ada omongan di sini. Doron tahu identitas palsunya sudah terbongkar meski rasa cintanya terhadap Shirin tetap asli. Dan akhirnya Shirin memilih pergi meninggalkan pria dua anak ini dengan raut penuh kekecewaan. Seperti raut wajah yang juga tampak pada diri Walid saat ini. Nah, dua wajah pria yang kecewa dan patah hati terhadap satu perempuan yang sama yang akhirnya menutup season 1 serial Fauda ini. Sebuah serial konflik antar Palestina dan Israel yang kompleks, rumit, dan penuh twist. Namun disajikan secara praktis, dramatik, dan tentu saja personal di tiap-tiap karakternya. Dan sekian dulu perjumpaan kita. Semoga Ogut masih bisa menemani kalian dengan rilisan-rilisan berjudul lain di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum, yuk, bye.